selamat siang kembali lagi dengan variko official untuk kali ini saya akan tutorial cara pembongkaran dan perbaikan industrial kaki-kaki mobil cek terlebih dahulu bagian long perotnya seperti ini dan ini untuk kaliber sama disklik nanti kita lepasi satu per satu nah ini untuk ulim stabil nanti kita lepasi terus perotnya kita lepas nah ini cara pengecekan red power steering nah kalau tipe seperti ini ada suara bunyi tadi red power steeringnya kena nah ini untuk sobekernya juga nanti kita bongkar semua untuk yang sebelah kiri atau yang sebelah kiri juga sama nanti kita bongkar untuk bagian kaliber sama disklik yang stabil ini ini kita lepasi untuk pengecekannya selalu kita pukul untuk bagian record steering nah ini seperti ini ada kalau iya tunggu-tunggu-tunggu itu berarti ya ini udah kena nanti kita pukul untuk bagian nanti kita pukul kera-kera semua itu kita terpukul akan Kemudian ini sudah awas Jadi nanti kita pangkat Ini untuk penggerak ke depan Jadi kita harus melihat untuk CVT atau coklenya Nanti kita lepas Nah ini untuk tarotnya Nah ini tarot seperti ini Masih keras jadi aman Jadi tidak perlu kita ganti Nanti Subscribe dan komen Nah ini juga Ini aman Tidak ada baju orang Di bagian hidup kakinya Nah ini seperti ini Nah ini sudah stabil Seperti ini masih normal Jadi tidak perlu kita ganti Ini masih kaku atau keras Jadi aman Jadi aman untuk ini Lalu kita lihat bagian secara stabil belahnya Nah kita ayunkan seperti ini Nah ini sudah kendor sekali Jadi nanti kita bongkar Kita ganti Tapi pembongkaran Karita terbilan Atau stabil Nanti disatukan saja sama Penurunan pala Nah khusus untuk mobil prio Eh Honda Mobilium juga sama Untuk beli jain bawah Masih keras Nah untuk pusing yang kecil ini Jarang sekali ini diganti Cuma untuk pusing yang bagian belakang Atau yang pusing besar seperti ini Dia rawan Nah jadi penyakitnya Honda ini disini Untuk pusing bagian belakang Atau pusing besarnya Nah jadi dia kalau kena ayunan Di jalan yang selek pasti bunyi Jadi itu harus diganti Nah ini untuk sebelah kiri Untuk sebelah kiri Long tarotnya masih bagus Terus aman Jadi gak apa-apa Nah untuk Kecil parkirnya juga gak ada kebocoran Jadi gak perlu kita ganti Nah untuk Karita terbilan di kanan kiri Satu set jadi kita ganti Total semua Nah lalu kita nanti melepas Untuk link stabil Seperti ini Ini link stabilnya Masih bagus semua Kanan kiri Jadi aman Kita gak perlu ganti Setotal Nah ini untuk Berjoin Berjoin seperti ini Juga masih normal Dia masih ada kekakuan Jadi aman Nah ini untuk pusing kecil juga aman Nah ini untuk pusing besarnya Yang bagian belakang Jadi kanan kiri ini kena semua Nah ini sudah sopek Seperti itu Sopek setengah Jadi usahakan Ganti Nah seperti itu Ini sangat parah sekali Untuk pusingnya Nah ini untuk kokel Nanti kita lepas Kita lihat untuk bagian dalam Mudah cair atau belum Nah untuk cara Pelepasannya seperti ini Tapi misalkan Sebelum melepas kokel Kita harus tetap lebih dahulu Untuk oli Matic Nah ini untuk kokel Nanti kita cukit Nah ini kita tetapkan oli Nah ini kita tetapkan oli Matic Jadi kita tetapkan oli Jadi kita tetapkan oli Nah ini kita bukit Dan bukit untuk kokelnya Dan bukit untuk kokelnya Kanan kiri Nah untuk sopiter sudah saya lepas Nah ini untuk karat stop Nah ini untuk bangkut sopiternya sudah Bukan awis Jadi nanti diganti semua Ini udah cemet Ini untuk kokelnya Sudah dilipas Seperti ini hasilnya Nanti kita lihat Kokel yang sebelah kiri Nanti sopiternya juga aman Gak ada kebocoran Kokel yang sebelah kiri juga sama Untuk karet bangkutnya Oke Nah ini tuh kokelnya sebelah kiri Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nah lalu kita nanti penurunan balak Atau rumahnya Red power steering Yang pasti jelasnya balak Harem balak Nah nanti kita kendorkan Kita lepas semua Kita servis atau repair Untuk bagian red power steeringnya Karena red power steeringnya Sudah kocak Oblaknya sangat parah sekali Nah kita turunkan Pake dongkrak Tiga ton Seperti ini Nah untuk penurunannya sendiri Juga bisa Nah seperti ini Cara penurunannya Untuk jahun setir atas Kita harus lepas terlebih dahulu Maaf ini gak kesotting Jadi udah saya lepas terlebih dahulu Nah lalu kita turunkan Untuk balaknya seperti ini Nah ini hasilnya Kita lepasin satu persatu Untuk bagian long tarot Kanan kiri Kita repair Sekalian Sama Track power steeringnya Nah ini tuh Shopecker 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 Namanya Kita harus cek terlebih dahulu Untuk shopecker Kita harus cek Tapi untuk bangkunnya Itu jelas kita ganti Kanan kiri untuk bangkunnya Nah ini caranya seperti ini Untuk cara tekanannya seperti ini nah ini setengah ini sudah berat nah ini keras tekanan baliknya kurang jadi ini kemungkinan udah mati setengah tapi nanti kita sampaikan ke orangnya mau ganti atau enggak tapi yang jelas ini udah mati atau tekanan olinya itu kurang cepet tekanan baliknya itu yang sebelah kanan nanti kita cek untuk yang sebelah dirinya cara pengetahuan nya seperti ini jangan lupa subscribe like comment dan share saya tentu di belakang pikirnya selamat menikmati kita tarik kita lepas kalau seperti ini kita tarik, kita lompas, nah ini itu yang sebelah kiri malah mati total, nah dia nggak mau balik, nah seperti itu cara pengecekan sopekel mati atau tidaknya, nah ini yang sebelah kiri mati, jadi mati satu sisi, nanti kita sampaikan orangnya mau ganti atau tidak, cara pengecekan sopekelnya seperti itu, jangan lupa subscribe, komen, dan share, nah ini untuk sopekelnya kanan kiri, memang nggak ada kebocoran, aman semua, cuma upaya mati, nah ini untuk proses, prosesnya juga masih bagus, seluruh sopekel masih bagus, nah itu sotok brand yang juga masih bagus, nah setapa kanan kiri masih bagus semua, selopong juga masih bagus, nah besoknya, cuma ketika saat ini sudah mati, mati satu sisi, nah kita lanjut untuk pelepasan pusing arm, sebelum kita melepas, kita harus kasih tanda seperti ini, nah ini ada tandanya, nah kamu tandai pakai steve atau steve head, nah ini ketinggiannya untuk bagian yang tinggi yang tinggi di bagian atas, jadi jangan sampai kebalik, nah ini satu sisi yang juga sama, nah kita kasih tanda, ini ada kekos-kosinya pusing, kita kasih tanda seperti ini, nah ini yang bagian bawah, untuk bagian atas itu lebih panjang, lalu kita tetapkan seperti ini, pakai alat press, nah ini sudah saya lepas, cara penakanannya seperti itu, atau cara perlepasannya, nah sudah lepas satu, nah seperti itu, ini sudah parah sekali, jadi memang keluarnya orang yang keras sekali, yang lebih jalan, dan di silpar kita, ini silpar kita dipasang diwisor, kalau kamu sudah pakai, ke === terkep!! 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 telan ayat WILL!!! tidak stati alright ya adih!! terkep!! ini kita lepas seperti ini kita lepas semua nah kita lanjut nah ini untuk karet rangkutnya udah ada sekali kebedaannya lebih jauh nah ketinggiannya sama ketebalannya masih beda untuk yang baru masih kuat dan gak ada jemaatnya cara membedakannya seperti itu nah dia udah kempes ini juga sama untuk yang baru masih tinggi nah ini untuk orangnya ini gak mau ganti terlebih dahulu jadi kita pasang kita ganti saja untuk karet pangkut sopeknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nah nanti kita kasih standpad nah seperti ini untuk standpadnya mereknya timat seperti itu nah untuk bagian luar ini nanti kita kasih standpad nah seperti ini untuk bagian luar ini untuk bagian luar ini juga sama kita kasih standpadnya nah untuk deskripsi ini selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati 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 nah ini untuk yang sebelah kiri sebelah kiri juga kita lepasi seperti ini jangan lupa subscribe titiknya untuk menunjukkan, jadi akan kita pukul pasarnya nah ini sudah saya perut ini terambangnya kunci bikinan sendiri atau setelannya, setelan pack master yang ada di sebelahnya nah lalu, ini adalah hati-hati setelannya kita lepas pakai baut atau mur ini dibikin kunci sendiri kunci variasi nah seperti ini, ini sudah lepas lalu kita nanti bersihkan untuk as racknya sama join rack nah ini seperti ini join setir bawah nah nanti kita bersihkan satu persatu nah ini untuk hasilnya pembongkarannya nah ini sudah karatan jadi sama kena stand pack nanti kita bersihkan total semua nah ini untuk bagian dalam atau bersih bersihkan bersihkan yang bagian kiri yang sering aus ya sesuai seperti ini jadi nanti kita lepas tapi terlebih dahulu kita bersihkan terlebih dahulu itu kita cuci nah untuk pelepasan boxing rack atau boxing as racknya yang bagian kiri semua mobil untuk rack steer itu pasti yang bunyi parah sebelah kiri ini yang sering aus boxingnya yang sebelah kiri nah seperti ini jadi nanti kita bikin caranya sangat mudah kita ikuti terus video saya jangan di skip nah nanti tengah-tengah ini kita kasih rumah seal atau kita gerendah tapi jangan sampai lubang pokoknya pasnya seal aja ikuti terus video saya jangan di skip biar tau jadi usahakan untuk pusing bawaan racknya dari AHES jangan sampai kita ganti jangan sampai kita ganti tapi pakai yang teplon karena kalau yang pusing teplon itu kebanyakan atau sering itu dia nggak mau balik untuk posisi belok ke kanan atau ke kiri jadi baliknya lama nah ini tipnya seperti ini kita kasih nah kita bikin rumah sealnya seperti ini kita gerendah lalu kita bikin sealnya seperti ini nah ini sudah kita bikin sangat mudah sekali lalu kita masukkan seperti ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nah lalu kita lakukan untuk mengunjungi dosa nya kita tes untuk batasnya bagian AS nya ini sudah yang penting untuk bagian AS nya nantinya dia nggak tergalan macet nah kita kasih stamp pad seperti ini untuk bagian AS nya kita kasih stamp pad rata semua lalu kita masukkan untuk join stiff setel nya kita pasang seperti ini nah kita kerahkan untuk seperti ini udah enak toh nggak seret tapi untuk setelanya ini belum silahkan pasang yang kini kita lengkapi satu per satu nah ini untuk baut baut john wreck atau john setir nah seperti ini kita kerasi pakai kunci ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nah ini udah balik standanya untuk tanda kerendanya tadi udah sebalik lalu kita pasang untuk bagian penyetelan select nya nah seperti ini nah ini untuk setelan atau setelan track nya kita ganjel pakai kertas untuk bagian ini jadi nanti tekanan track nya lebih pas atau lebih seret jadi nggak debu nah seperti ini nah ini udah saya ganjel pakai kertas sangat mudah sekali untuk cara perbaikan untuk power steering nah kalau udah seperti ini kita tes kita masukkan pada rumahnya nah seperti ini nah udah seperti ini kita tekan nah ini untuk bautnya kita pasang selanjutnya kita masukkan untuk bagian build lalu kita kasihkannya atau kaosnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nah lalu kita cek untuk bagian setelan rack nya jadi untuk setelan rack ini kita mati insert jadi dia nggak bisa keragakan kiri nah lalu kita kendorkan sedikit kita ganjel untuk bagian setet join setirnya nah ini sudah jadi kita tinggal pelangkapan atau kita naikkan di bagian rembala nya nah ini seperti ini nah ini untuk rack power steering nya sudah jadi nah untuk karena sudah kita pasang kita tinggal pemaikan rack power steering yang di mobil cukup segini untuk video kali ini semoga bisa memberi manfaat untuk meramekan jadwal yang ini belajar secara topo araman setelan terbaik jadi ikuti terus video saya terima kasih sudah mengikuti selamat menikmati